Pembukaan Jambore PKK tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke-18 yang berlangsung di halaman kantor Bupati Tanjung Jabung Timur ini berlangsung semara. Jambore PKK yang mengusung tema wujudkan sinergitas TPPKK dalam upaya mendukung pencapaian keluarga sejahtera menuju Tanjung Jabung Timur rakyat tersebut semakin bertambah meriah dengan adanya penampilan lomba de fili kontingen PKK kecamatan sekabupaten Tanjung Jabung Timur yang menampilkan yel-yel ciri khas setiap kontingen yang disaksikan langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Herianto. Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Robina Liansah, Unsurver Kopimda, dan seluruh Kepala OPD di lingkup Pemkap Tanjung Jabung Timur. Pembukaan Jambore PKK tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur kali ini ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Ketua TPPKK Tanjung Jabung Timur, Hajah Wirdayanti Romi yang didampingi pengurus PKK Tanjung Jabung Timur serta perwakilan pengurus TPPKK Provinsi Jambi. Ada sebanyak 550 kader PKK dari 11 kecamatan Setanjung Jabung Timur yang ikut dalam kegiatan Jambore PKK tahun 2018 ini. Mereka mengikuti beragam perlombaan untuk menjadi juara. Perlombaan tersebut mulai dari lomba pidato, lomba mengolah cindramata, lomba penyajikan menu, lomba ranking 1, lomba kemasan produk, lomba devili, dan lomba cerdas tangkas. Ketua tim pengurus PKK Tanjung Jabung Timur, Hajah Wirdayanti Romi mengatakan, pelaksanaan Jambore PKK ini merupakan wadah komunikasi, konsolidasi, dan silaturami semua kader PKK. Istri orang nomor 1 di Tanjung Jabung Timur tersebut berharap Jambore ini dapat membangun kesadaran yang menumbuhkan kemauan, lalu menambah pengetahuan yang menimbulkan kemampuan, serta membangun keseimbangan. Seimbang dalam menjalankan peran sebagai kader PKK, istri dan ibu yang akan menghadirkan keharmonisan. Dan meningkatkan peran dan fungsi gerakan PKK dalam memperdayaan kesejahteraan keluarga. Terus upaya pembinaan keluarga, karena dari keluarga lah sebenarnya tempat pendidikan dan pembelajaran yang pertama. Kembangkan upaya-upaya perperdayaan keluarga yang mampu menciptal berbagai pengaruh yang dapat menunjukkan. Berdayaan kelompok-kelompok kegiatan seperti Desa Wisma, Posiandu, PKB, PKD Ritoga, hadinya PKK, dan yang lainnya. Sementara itu, Bupati Tanjung Jabung Timur, Haji Romi Herianto mengungkapkan, keberadaan PKK sangat berperan aktif dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saya bersyukur sejauh ini keberadaan PKK di sebelas kecamatan, bahkan khusus untuk KDPKK di desa semakin bersemangat. Ini menunjukkan tingginya. Kesadaran ibu-ibu terhadap pentingnya turut berperan aktif dalam memajukan daerah ini. Terima kasih telah menonton!